Dalam kitab beliau, Ibn Taymiyah, nama kitabnya Iktiwa'us syuratil mustaqim, cetakan darul ma'arifah dari kota Webanon sana. Halaman 297, beliau Ibn Taymiyah menyatakan dalam kitabnya, wal-ihtifalu bil ma'ulid, dan merayakan ma'ulid. Wa'ini takhada mausiman, walaupun dijadikan kebiasaan untuk merayakan ma'ulid. Karayaf'an hu ba'udun nas, sebagaimana yang dilakukan, dilaksanakan oleh sebagian manusia, Karena beliau, fihi ajrun awin, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kata Ibn Taymiyah, kau mendapatkan pahala yang besar? Beliau menyatakan, mi'annahu yaksidu bidhariga ta'vina syadwi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Karena orang yang mengadakan ma'ulid, mengadakan perayaan ma'ulid dari itu, bermaksud untuk memuliakan, mengakungkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian, dan lainnya ya, ketika saya menyatakan, malam dilahirkannya Nabi Muhammad, bukan malam 12 dah ya, malam dilahirkannya Nabi Muhammad, ketika itu, ketika dilahirkan Nabi Muhammad, itu lebih afdol dari malam Layla Dul Qadr, lebih afdol daripada malam Israq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sekarang kita bahas, malam. Malam apa yang paling afdol? Malam yang paling afdol adalah Layla Dul Mawlid Syarif. Malam dilahirkannya Nabi Muhammad. Ketika itu, Nabi Muhammad dilahirkan, malam itu, itu adalah malam yang paling afdol daripada sepuluh malam, walaupun malam Layla Dul Qadr. Yang kedua baru, malam Layla Dul Qadr. Kemudian yang ketiga, kemudian malam Jumat. Malam Jumat ini juga besar ketikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad di malam Jumat. Kemudian malam Israqnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jadi malam Jumat itu lebih afdol daripada malam is, Israq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tapi, hadha bin hisbatlah. Ini kalau kita nisbatkan kepada diri kita. Keafdolan ini kalau kita nisbatkan kepada diri kita. Wa amma bin hisbatillahu sallallahu alaihi wa sallam. Kalau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, yang paling afdol adalah, falailatul israq afdolul layali. Maka malam Israq, di sisi Nabi Muhammad, itu lebih afdol daripada seluruh malam. Kenapa? Karena beliau Nabi Muhammad melihat langsung Tuhan yang Allah sallallahu alaihi wa sallam. Oleh karena itu, kalau dinisbatkan kepada diri beliau sendiri, yang paling afdol adalah malam israq. Tapi kalau dinisbatkan kepada umatnya, yang paling afdol adalah malam dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Karena kalau tidak dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tidak ada ceritanya Israq, tidak ada ceritanya Laylatul Kodol, tidak ada ceritanya Malam Jum'at disunahkan ini dan itu, tidak ada semuanya. Sebagiannya semuanya adalah wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tengah sini ya? Tengah-tengah-tengah. Tapi, ini menurut sebagian ulama. Sebagiannya lagi menyatakan, Ibn Utaimiyah juga menyatakan. Ibn Utaimiyah itu menyatakan, bukan masalah malam maulid ya. Beliau menyatakan, afdol adalah mana? Malam Israq sama malam Laylatul Kodol. Nah, itu Ibn Utaimiyah membahas masalah ibu. Kemudian juga dikomentari oleh muridnya Ibn Utaim. Ada muridnya Ibn Utaim, dikomentari dalam kitabnya. Ada nama kitabnya itu Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Ada kitabnya namanya Zadul Ma'ad. Nah, itu dikomentari juga. Beliau menukil daripada sebagian ulama, bahwa malam Israq itu paling afdol. Kalau dimisbatkan kepada Nabi Muhammad. Dan malam Laylatul Kodol itu malam yang paling afdol. Kalau dimisbatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi wa salli.